Oke, berarti Pak Awu tahu caranya untuk bikin jadi 400 juta, mengurangi 64 juta gimana? Kalau untuk versi retail kan biasanya orang pemiliknya ini akan lebih gatel untuk Aku mau nyari sendiri dong, nanti mau cari dimana yang lebih murah Kita sih kasih di depan pasti, tapi rata-rata pengalaman kita Ujungnya mereka akan tarik sendiri dan mereka cari sendiri Kita sekarang lanjut ke part 3 Ima Mami Halo, nama saya Ivan Eldo, nama saya Aidil Akbar Kita dari Studio Arsitektur Studye Sekarang kita lagi ada di project yang bernama Ima Mami Luasannya itu 96 meter persegi, lalu luas bangunannya 137 meter persegi Jadi ini tuh, menggabungkan sebuah negara dan progres Bisa dilihat kalau dari bentuk bangunannya dan juga fasal itu jadi seperti ada dua bagian gitu Yang sebelah itu kan masif gitu Masif, putih, clean gitu, jadi lebih terkesan modern Lalu di sebelah karanya itu, tropisnya lebih kuat seperti atap pintar yang lalu banyak bukaan-bukaan Kalau request khusus dari owner sih lebih ke pertimbangan budget Style sama kebutuhan arsitektur yang lain dia udah sepenuhnya menyerahkan ke kita Coba berbeda dengan lingkungan sekitar secara bentuk, tapi material-material yang kita pakai itu banyak yang senada dengan lingkungan sekitar gitu Jadi secara warna selaras sama-sama tropis gitu Cuma kita lebih simpel dan modern aja Di sini kan tadi permintaan kalian jadi lebih mempertimbangin budget ya Jadi kita sebisa mungkin nggak banyak bongkaran dan mempertahankan dinding-dinding lama gitu Ya jadi kurang lebih kalau layout lantai satu tuh kita pakai 90% kita pakai lagi gitu Lantai satu 90% kita pakai lagi Paling perubahannya cuma kayak ada dinding yang kita hilangin, terus ada ruangan yang kita gedein gitu Kalau lantai dua memang itu perubahannya cukup signifikan termasuk sampai ubah bentuk atap gitu Jadi di situ aja sih tantangannya dengan budget yang minim kita bisa dapat hasil yang memenuhi kebutuhan dan tetap baik dan bagus gitu Sebulan sampai dua bulan lah termasuk gambar detailnya gitu Tapi kalau konstruksi lumayan, konstruksi antara lima sampai enam bulan kemarin Yang dipakai lagi dari existing tuh benteng, benteng ini dipakai lagi, lalu si batu alam-batu alam itu dipakai lagi untuk dinding kita lihat lantai dua Jadi kita banyak main bidang transparan untuk masuk cahaya, ada bidang transparan yang pada sisi dinding dan ada yang di skylight Di skylight juga banyak, ada tiga spot kita kasih skylight gitu Ada di atas tangga, terus ada di area belakang, belakang itu skylightnya untuk diarahkan ke taman kering Skylight ketiga posisinya ada di atas kamar mandi Yang di dalamnya kita ada satu bidang yang kita kasih batu alam yang bekas existing gitu yang gak dibuang Nah terus dikasih pencahayaan alami disitu supaya kamar mandinya terasa kayak mandi di alam gitu, kayak natural gitu Jadi rumah ini cukup memuaskan idealisme kita sama idealismenya owner sih gitu Tapi kalau spot favorit sih yang kita tahu, yang favorit banget ya, satu di balkon, kedua di living room Karena living roomnya kita desain itu, pas baru masuk langsung di dining room gitu Dining roomnya itu berfungsi sekaligus berkumpul nih kalau ada tamu, kalau lagi kumpul keluarga itu langsung di dining room plus living room itu Jadi emang kita salah satu orang favoritnya itu tuh gitu dari owner Oke, silahkan Jadi ini renovasi Udah, 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 udah Ya, oke Cella udah siap, Pak Awu udah siap? Udah Silahkan di refill Satu, dua, tiga 820 juta Cella, 950 juta Oh ini Iya Mari kita lihat Jadi berdasarkan pengakuan si arsitek ternyata mereka cuma 450 juta Wow Oke Wow Luar biasa Luar biasa ya untuk ini ya Nah, berarti apa yang kelihatan mahal nih Berarti di sini yang lebih deket siapa nih? Pak Awu ya Iya Cuman tetap ada ya Ada yang Berarti rumah ini dengan budget yang segitu Dia bilang Dia bilang untuk arsitekturnya sekitar 380 juta Sementara untuk interiornya sekitar 50 jutaan gitu Wow Jadi total-total 450 juta Iya Tembakan interiornya sih Saya tadi perkirakan segitu 50 sampai 60 Tapi bayangan saya dibangunannya masih di 770-an Surprise sih Apalagi tadi dikatakan bahwa lantai 2 kan nyaris keseluruhannya berubah ya Sampai merubah atap juga gitu Mempertahankan dinding existing itu sebetulnya apa ya Dari pengalaman saya Sejago apapun tukangnya gitu ya Orang artinya bangunan dinding baru aja Karena masih ada retak rambut gitu Apalagi kita mempertahankan dinding yang lama gitu Jadi mempertahankan dinding tadi itu sebetulnya juga agak Dan apa namanya Pastinya sih butuh-butuh hanu lah Apa namanya Butuh Keteknisan lah gitu Untuk bisa dipertahankan Gimana Cero? Surprise juga dengan harga yang segitu Kaget sih Kalo gue sih kena lihatnya mencoba untuk melihat si owner ya Dari detail-detail yang tadi ada di video Waktu tertarik dengan pemilihan lampu-lampunya Elemen-elemen arsitektur yang kalo kita ngomong sebelum pandemi nih Seperti skylight plaza Atau taman di tengah-tengah bukan plaza Apa sih namanya Bukaan di tengah-tengah rumah gitu Itu kan hal-hal yang Skylight Susah ya untuk dibilangin ke klien punya Supaya ada sirkulasi yang lebih baik Untuk natural lightingnya ada Gitu-gitu kan masih susah ya Nah membaca itu tuh Ownernya mau nih punya yang seperti itu Mau pemilihan lampu-lampunya juga unik Terus furniture-furniturenya sebenernya Dia beli sama mereka juga bagus Jadi kayak kesannya dia Kesannya tuh kayak kliennya Oh mau nih untuk spend lebih banyak Dengan mungkin dilemparnya ke detail-detail yang lebih niche Atau dengan pemilihan material yang Walaupun mirip-mirip Oke gue akan prefer yang lebih mahal dikit ya Supaya lebih anggapnya lebih sturdy lah atau apa Gue kira begitu Ternyata tidak Wow Sangat-sangat menarik sih Sumpah pengen ngobrol sama arsiteknya Peranan arsitek atau desainer Itu Sangat-sangat penting ya Untuk bisa menghemat budget gitu ya Justru pemikiran-pemikiran Ide-ide kreatif dari arsitek itu Yang bisa menghemat budget ya Berarti ya Soalnya hire arsitek itu gak Cuma sekedar gambar loh Dari Mendemani Perjalanan emosi yang naik turun Selama renovasi itu Sangat penting juga loh Gitu ya Emosi banget berarti ya Kalau orang Lagi pembangunan Lagi rumah ya Kalau untuk ngomongin retail atau kantor Mungkin enggak lah Tapi kalau masalah rumah Emosi itu bukan berarti marah-marah ya Maksudnya Iya Kita lagi megebu-gebu Oke gue mau nih rumah gue Mantar baik-baiknya Tapi pas kasih kelihatan Pas kita bawa ke toko-toko material Misalkan untuk pemilihan finishing Jadi sedih kan Aduh kok budget gue Kok kayaknya gak masuk Gimana dong caranya Itu kan naik turun sebenernya kan Semangat untuk merenovasi itu akan naik turun Nah hal-hal itu juga yang Kalian bayar arsitek untuk itu Termasuk ke tukang Juga begitu Meng-hire arsitek untuk ngobrol dengan tukang Supaya mereka mau yuk bikin proyek sama-sama Biar bagus sama-sama Untuk bikin tukang mau bikin proyek bagus itu susah loh Walaupun tukang yang sudah biasa kita pakai Maksudnya yang udah ngikut kita bertahun-tahun Setiap proyek kan pasti berbeda kan Insahlah ada suasana rumahnya Suasana proyeknya Buat mereka semangat dan naik turun juga Oke Mungkin itu dulu segmen kita kali ini Kita akan punya banyak lagi proyek-proyek lain yang bisa kita bedah budgetnya berapa Bisa kita main tebak-tebakan lagi Dan bisa ngobrol lebih banyak lagi di video-video berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih